Si Pedang Tumpul Jelit 25 Bab 25 Rapat Akbar bulan 9 tanggal 9 Tanggal 7 dengan tenang bisa dilewati, begitu pun dengan tanggal 8 Bulan 9 tanggal 9 adalah hari Chong, yang pada hari ini biasanya semua orang harus ke gunung untuk bermain Hari itu adalah saatnya musim gugur, cuaca yang sangat cocok untuk baik gunung Taisan adalah gunung tertinggi di antara 5 gunung, pemandangan di sana pun sangat bagus Kalau sudah berada di atas Taisan kalau melihat ke bawah akan terlihat kalau dunia itu sangat luas Bukan 9 tanggal 9 naik gunung, Taisan adalah tempat yang paling cocok Tapi selama beberapa puluh tahun ini orang-orang sudah terbiasa tidak naik gunung Taisan Paling sedikit setiap 3 tahun semua tidak akan naik gunung Taisan Karena hari ini 5 perguruan besar yang paling terkenal akan bertanding pedang di puncak Tianjin Orang awam tidak ingin mencari masalah, orang yang tidak tahu setelah tiba di sana Akan ada orang yang bersikap sungkan mempersilahkan mereka turun gunung kembali Dulu hanya 5 perguruan besar yang ikut ajang ini, tapi tahun ini lebih khusus Rapat Akbar tahun ini mengijankan semua orang untuk ikut mengambil bagian Yang pasti rapat Akbar ini menjadi ajang terbuka, tapi peserta yang ikut berpartisipasi tetap saja dari kalangan persilatan Ada yang datang untuk melihat keramaian ada yang datang karena pelakat dunia persilatan Tapi gara-gara kabar ini terlambat menyebar, orang yang ada di tempat jauh tidak sempat datang pada rapat Akbar ini Maka yang datang ke tempat itu hanya orang-orang persilatan yang berada di dekat sana Mereka datang tanpa harapan bertarung, tapi hanya sekedar melihat Maka hari ini yang datang sangat banyak, rapat Akbar akan dimulai pada siang hari Tapi sejak pagi sudah ada orang yang naik gunung Ketika kelompok Limhut Kiam datang ke Tiang Jin Hang hari hampir siang Saat itu sudah banyak orang yang berkumpul Pertarungan pedang dilakukan seperti biasa yaitu dilaksanakan di panggung di Tiang Jin Hang Luasnya sekitar 30-40 meter persegi Dibangun dari kayu yang sangat kuat Panggungnya tinggi ada sekitar satu tombak Panggung dibuat dari papan yang sangat kuat Di belakang panggung ada sebuah meja panjang dan kursi Itu adalah tempat untuk para ketua dari lima perguruan besar Karena baru kali ini diikuti oleh orang luar Maka ketua dari lima perguruan bergeser ke tempat lain Dan tempat itu diberikan kepada Ciam Giyok Beng dari Kian Kun Kiam Pai Ciam Giyok Beng, Kie Tiang Lin, Pui Chiao Jin, Ho Gwat Ji, dan Go An Jit Hang Datang dengan jumlah lima orang Mereka menduduki tempat lima ketua dari lima perguruan besar Kie Pisha, Go An Hiong, dan Pui Tian Hoa Hanya berdiri di belakang lima perguruan besar Membuat tenda di sekeliling panggung sebagai tempat untuk beristirahat Pesilat pedang yang akan ikut bertanding bersembunyi di dalam tenda Semua berjalan dengan sangat rahasia Lim Kut Kiam melihat orang-orang Cheng Seng bergabung dengan Tiang Leng Chu Lembah Lubwe dari Tian San Orang mereka sangat banyak Mereka juga membuat tenda Yang lainnya seperti dua bersaudara Hie Li Hoan Tai dari Wang San dan lainnya berkumpul dalam satu rendah Karena tahu orang-orang mereka kurang banyak dan kekuatan mereka kurang kuat Maka mereka memutuskan untuk bergabung Kekuatan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata Kelihatannya orang-orang itu mempunyai keistimewaan Maka orang yang melihat keramaian ini memang sangat banyak Tapi mereka menjauhi tempat itu Begitu kelompok Lim Kut Kiam tiba Perhatian orang-orang jadi tertarik Pertama karena mereka terlihat sangat tenang Kedua, juga karena kecantikan Li Hui Hui yang luar biasa Juga Ye U Bu E Nio dan Ye U Leng Nima pun yang merupakan gadis-gadis cantik Orang pertama yang menyambut kedatangan mereka adalah dua bersaudara Tio Kata Tio Xiaohun, Lim To Ako, semua mengkhawatirkanmu tidak akan hadir Apa hubungannya antara aku datang atau tidak? Kata Lim Hut Kiam sambil tertawa Sangat besar pengaruhnya Ciu Giok Ho dan Tiang Leng Chu buru-buru naik gunung Akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun Maka mereka mengira kalau rahasia pelakat dunia persilatan Pasti ada hubungannya dengan waktu dan menunggu To Ako datang untuk membuka TKTK ini Jawab Tio Xiaohun Apa yang ku tahu sudah ku beritahukan Semua orang mencari mengikuti bayangannya sendiri Semua mengandalkan nasib baik Aku belum tentu bisa mengungkapkan TKTK ini Lim To Ako, apakah kesepuluh puisi itu adalah TKTK yang asli tanya Tio Xiaohun sambil tertawa Siapa yang bilang? Ayahku yang mengatakannya, kesepuluh kalimat puisi itu yang benar mungkin hanya separahnya Mungkin juga semuanya palsu, kata Tio Xiaohun Pintar, bagian mana yang menurut ayahmu palsu tanya Lim Huk Kiam Yang pasti puisi dari pihak T yang lengcu, sebab kelima kalimatnya menunjukkan tempat itu Dan petunjuk dari Lim To Ako dari lima kalimat itu kosong, tidak berarti Maka ayahku mengambil kesimpulan pasti ada yang benar dan terlalu benar Dan yang palsu terlalu palsu, jadi semuanya tidak dapat dipercaya Jawab Tio Xiaohun Apakah ayahmu curiga aku telah menukar petunjuk rahasia pelakat dunia persilatan tanya Lim Huk Kiam? Tidak, kalaupun benar, pasti lima perguruan itu yang paling tahu Mereka juga akan merasa paling cemas Mereka tidak akan menunggu sampai hari ini Mereka akan mencari Lim To Ako untuk menanyakan lebih jelasnya Apa pandangan ayahmu sama dengan Lim To Ako? Apakah pandanganku sama dengan ayahmu? Ketua Butong juga ikut dalam rapat akbar ini Mengapa dia tidak membawa sendiri pelakat dunia persilatannya? Palsu ataupun asli, asli atau palsu membuat banyak pelakat palsu, tentu mengandung banyak maksud Lim Huk Kiam terpaku, katanya, benar, mengapa tidak ada yang terpikir akan hal ini? Dari awal kami sudah terpikir akan hal ini Tidak mungkin Lim To Ako tidak terpikir, ketua Butong sangat misterius Dia tidak bisa ditanya informasinya, yang pasti 40 orang yang dia sebarkan berhasil memecah perhatian orang-orang atas gerak geriknya Begitu sampai di kota Taian, dia dan ketua perguruan lainnya sudah tiba Mereka bergabung hingga menjadi kekuatan yang dasyat Kami tidak bisa berbuat apa-apa Saat Lim To Ako memecahkan pelakat dan mendapatkan puisi Mungkin tahu itu tidak bisa dipercaya maka diumumkan di depan banyak orang Pikiran ayahmu sangat teliti, benar-benar di atas pemikiran orang-orang Hanya saja pemikiran ayahmu ada yang salah Pelakat yang Paman Liu dapatkan memang dari Butong Pai Aku belum memecahkannya tapi sudah kuserahkan Lalu dari mana asalnya puisi-puisi Lim To Ako? Aku sendiri yang menciptakannya Saat itu bila aku mengatakan, aku tidak pernah melihatnya Apakah akan ada yang percaya? Maka dengan terpaksa aku mencomot puisi-puisi dari buku yang pernah ku baca Tapi mengapa bisa cocok dengan puisi Tiang Leng Cu Lim Hood Kiam tertawa? Katanya, dengan susah payah Tiang Leng Cu baru mendapatkan puisi-puisi dari lima perguruan besar Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama Menurut lima kalimat itu ditambah sedikit dengan maksudku Jadilah lima puisi itu Tapi aku tidak asal-asalan mengatakannya Menurut ayahmu puisiku kosong dan tidak berarti Itu sangat benar Tio Xiao Hun terpaku Tapi kalimat pertama Lim To Ako bukan asal bicara Dengan jelas mengatakan Taesan dan Tiang Jin Hong Ada tulisan pondok da pin cemara Masih ada batu Semua orang tahu itu ada di Tiang Jin Hong Mengenai hal ini aku hanya orang yang melukis naga Aku membantu membuat matanya Kalau bulan sembilan tanggal sembilan Apa maksudnya? Karena tanggal dan bulan sembilan ini memang waktu diadakannya rapat akbar ini Tempat dan waktu disatukan Tidak ada yang salah bukan? Mengapa Lim To Ako harus melakukan hal ini? Karena Butong Pai membuat jebakan-jebakan untuk mencelakai orang Kalau tidak dihalangi dan ditentang Kita akan menjadi sasarannya Apalagi aku ingin membuktikan satu hal Menurut Tiang Leng Cudia sudah mendapatkan rahasia dari lima perguruan besar Aku ingin tahu apakah dia tahu seperti yang ku dengar Apakah sama? Tidak salah lagi Aku menghabiskan waktu satu tahun untuk mencari tahu lima perguruan ini Puisinya memang seperti itu Apakah begitu mudah kau mendapatkannya? Lima perguruan itu tidak menganggap puisi-puisi itu sebagai rahasia besar Mereka memang melakukan teknik bagus Tapi ada orang yang berusaha ingin mendapatkan rahasia ini Mereka akan membuat lawan tidak menyadarinya Maka Tiang Leng Cudia menghabiskan waktu 10 tahun itu benar-benar bodoh Kalau begitu puisi-puisi itu palsu Harus ditanyakan kepada lima perguruan Aku tidak bisa mengatakan apa itu palsu atau tidak Apa maksud dari lima perguruan besar? Adik kecil, kau bertanya dengan sangat aneh Apa maksud mereka? Mana mungkin mereka akan memberi tahu kepada kita? Tio Xiaohun berpikir sebentar Kalau begitu, dugaan ayah masuk akal Kita harus hati-hati Jangan sampai tertipu lima perguruan itu Kata-katamu benar, adik kecil Sebenarnya puisi lima perguruan adalah milik mereka sendiri Mereka tidak akan memberitahukannya kepada orang lain Tapi semua orang ingin ikut campur Jangan salahkan jika mereka melakukan dengan care aneh Aku harap adik bisa berpikir-pikir Ayahku sudah membuatkan tempat Apakah Lim Toa Kho Sudi ke sana untuk berunding? Aku ingin bertanya kepada ayahmu Tapi aku tidak ingin mencelakai kalian Butong sudah membuka plakat yang aku berikan kepada mereka secara terang-terangan Mereka bermaksud mencelakaiku Aku akan dijadikan sasaran semua orang Kalau kalian bersamaku, tidak akan ada gunanya Tidak apa-apa Bukankah kita harus saling bantu? Aku sangat berterima kasih atas kebaikan adik Tapi lebih baik kita berpisah Paling sedikit hari ini Bila adik mau membantuku Lebih baik membantu dari pinggir Tapi rapat akbar belum dimulai Apakah kalian akan terus berdiri di sini? Tidak akan Butong Pai menginginkan aku dijadikan sasaran panah Mereka pasti akan mengatur tempat untukku Kalau benar-benar tidak ada tempat Aku akan kembali lagi kemari Dari jauh terlihat ketua Yahweh Tujin sedang membawa kebutan datang menghampiri mereka Dia bertanya, Buddha yang baik Kalian baru tiba, Chuan Lim Belum terlambat bukan? Masih bisa mengikuti rapat akbar ini? Jawab Lim Hukiam Ketua kami sangat berterima kasih atas pemberian plakat itu Dan khusus membuatkan sebuah tenda untuk kalian beristirahat Kata Yahweh Tujin Lim Hukiam mengedipkan Matu ke arah dua bersaudara Tio Mereka dengan cepat mengerti dan berlalu dari sana Lalu Lim Hukiam tertawa Berkata, aku menyesal karena plakat itu tetap tidak banyak membantu Wajah Chia Hui Tujin menjadi merah Tidak, tidak Kietai Hiap memang membuat plakat yang palsu Tapi kalau bukan Karena Chuan Lim yang memberikan plakat itu mereka tetap tidak akan bisa lewat Maka mereka dan ketua datang untuk membantu Tapi Chuan Lim sangat pintar Anda bisa dengan selamat melewati semua ini Kata-kata ini persis dengan ucapan Go An Hiong Maka Lim Hukiam berkata Kalau begitu berarti plakat yang tuti yang belah adalah buatan Kietai Hiap Benar, plakat dunia persilatan dimiliki oleh lima perguruan Aku tidak berani menghancurkannya Kalau hari ini plakat asli tidak dikeluarkan Perguruan kami akan sulit berbicara Aku tidak berani mengatakan kalau aku telah berjasa Tapi aku mendapatkannya pun dengan kera yang sulit Kata Lim Hukiam Kami semua orang Butong Pai sangat menghormati Chuan Lim dan juga kagum kepada Anda Lim Hukiam tidak menanggapinya Tapi Ye Uliong sudah tidak tahan Dia berkata Kalian benar-benar sangat pintar bicara Tapi selalu melakukan perbuatan yang tidak betul Aku benar-benar merasa malu kalau menjadi kalian Apa maksud Chuan Ye U? Lim Hukiam tidak mau membuat keruatan Dia tertawa dan berkata Ye Uto Ako menganggap supaya bisa selamat melewati rintangan Chuti yang selalu membuat yang palsu dan selalu mendorong masalah kepada kami Maka dia jadi marah Kalau Chuan Ye U marah Aku tidak bisa bicara apapun Hanya bisa merasa menyesal Tapi keruatan ini diajarkan oleh ketua Kian Kun Kiam Pai Mereka percaya kalau Chuan Lim sanggup mengatasi semua ini Maka kami baru setuju Apalagi setelah itu kami tetap melindungi kalian sepanjang jalan Apakah kalian takut kalau kami akan melarikan diri tanya Ye Uliong? Wajah Chia Hui Tujin mulai terlihat marah Tapi Chiam Giok Beng yang berada di atas panggung menggeleng-gelengkan kepala kepadanya Akhirnya Chia Hui Tujin memberi hormat dan berkata Kalau kalian mau marah Nanti aku akan datang meminta maaf Rapat akan segera dimulai Silakan kalian beristirahat dulu Dia membalikan tubuh dan berjalan membawa kelompok Limhut Chiam ke sebuah tenda Setelah itu baru meninggalkan mereka Murid-murid Butong datang mengantarkan air dan makanan kecil Mereka benar-benar rajin Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang Di depan Chiam Giok Beng ada sebuah simbal terbuat dari Giok Dia mengangkat pemukul kayu dan memukul simbal itu 9 kali Suara simbal segera menutupi suara yang ribut Chiam Giok Beng berdiri Dengan suara lantang dan gagah dia berkata Rapat akbar akan dimulai Sekarang adalah rapat akbar dari 5 perguruan Mereka adalah Butong, Xiaoling, Kunlun, Gobi, dan Hoasan Tapi kami sudah memperluas peserta Semua kalangan persilatan sekarang berhak ikut serta Aku kira ini akan menjadi ajang-jang ramai Aku diundang oleh ketua-ketua 5 perguruan menjadi wasit Tapi aku hanya mempunyai ilmu silat yang tidak seberapa Jadi kalian boleh memilih beberapa pesilat tangguh untuk mendampingiku Li Hoan Tai segera berkata Chiam Tai Hiap, memang banyak pesilat tangguh yang datang Tapi tidak ada yang seperti Anda Mereka ingin ikut mengambil bagian Dan ingin ikut bertarung ini untuk memperebutkan posisi sebagai raja Pedang, mereka tidak akan mau menanggung jabatan seperti itu Biar Chiam Tai Hiap saja yang memegang tugas ini Benar, Chiam Tai Hiap yang paling cocok Kecuali Kian Kun Kiampai bermaksud ikut mengambil bagian Baru diganti orang lain teriak Chiu Giok Hu Perguruan kami tidak akan ikut serta Baiklah, tapi takut-takut tidak bisa melaksankan tugas dengan baik Kata Chiam Giok Beng Semua peserta adalah pesilat tangguh Kalah atau menang sepertinya sekali melihat sudah ketahuan Maka bila wasitnya hanya ada satu orang itu sudah cukup Kata Chiu Giok Hu Kalau begitu, baiklah aku sendiri yang akan menjadi wasitnya Sekarang akan kami umumkan aturan-aturan pertarungan Peserta harus menang berturut-turut tiga kali baru bisa dianggap ikut serta Setelah itu baru masuk ke tahap pertarungan Dalam pertarungan hanya ada satu ronde untuk menentukan kemenangan Dengan care seperti itu menyisihkan peserta lain sampai tersisa satu orang Baru dia akan menjadi Raja Pedang Bagaimana pendapat kalian? Harap bisa memberi saran Dari tempat jauh ada seorang laki-laki dengan wajah penuh cambang Dia berkata, itu tidak adil Aku datang sendirian dengan care tuan itu hanya cocok untuk orang yang datang satu perguruan Bagiku itu sangat merugikan Chiam Giok Beng berkata, saran sobat memang benar Tapi Raja Pedang hanya akan disandang oleh satu orang Walaupun dari suatu perguruan semua orang bisa bertarung Dia tetap harus mengikuti babak penyisihan sampai tingkat terakhir Dan akan tersisa satu orang, kalau tuan dengan teliti berpikir care Ini sangat adil, menyisihkan semua orang dan mendapatkan kesempatan yang sama Sampai waktu beristirahat pun sama Laki-laki itu duduk kembali Aturan sudah diumumkan, sekarang aku akan mengumumkan hal yang kecil-kecil Kata Chiam Giok Beng Bertarung pedang sama juga bertanding silat Mengapa banyak masalah kecil-kecil tanya Chiu Giok Hu Sebelumnya harus diterangkan dengan jelas Supaya setelah bertarung tidak akan menjadi ribut Aturan kecil ini sangat sederhana Simbalku ini yang akan menjadi patokannya Bila kupukul berarti pertarungan dimulai Dan bila dipukul lagi berarti pertandingan harus dihentikan Untuk apa tanya Chiu Giok Hu Pada pertarungan ini yang penting adalah teknik pedang Begitu ada yang menang, harus berhenti Tidak diperbolehkan dengan sengaja melukai orang Maka begitu aku melihat ada yang menang Aku akan memukul simbal ini dan pertarungan harus dihentikan Bila simbal sudah dipukul tapi pertarungan masih belum berhenti Aku akan memberi hukuman Dengan patokan apa kau menentukan menang atau kalau? Dengan baju, rambut, atau topi, kulit yang terkena pedang sedikit tergores Bisa menjadi patokan Memang ini agak tidak adil Karena banyak pesilat yang selalu kalah untuk mendapat kemenangan Tapi pada rapat akbar kali ini adalah untuk memilih Raja Pedang Dia harus mempunyai teknik pedang yang tinggi bukan teknik yang berbahaya Maka peraturan ini ada artinya Ini adalah peraturan ke-1, ke-2, bila sedang bertarung Kecuali pedang senjata lainnya dilarang digunakan Dan dilarang dibantu orang ke-3 Syarat ini tidak ada yang tidak setuju Ciam Giok Beng mengumumkan peraturan ke-3 Bila pedang terlepas berarti kalah Ke-4, orang yang terjatuh ke bawah panggung berarti diakalah Tidak ada yang tidak mendukung Maka semua syarat sudah selesai diumumkan Kata Ciu Giok Beng, aturannya cukup teliti Hanya ada sedikit pertanyaan Harap wasit bisa menjelaskan bila ada yang melanggar aturan ini Hukuman apa yang akan dia dapatkan Ciam Giok Beng berkata Kami akan melihat berat atau ringannya pelanggaran Hukuman berat berarti hukuman mati Yang ringan adalah tidak boleh mengikuti pertarungan lagi Di sisiku ada beberapa teman mereka juga akan menjadi wasit untuk membantuku Bila mereka tidak bisa menangani ketua dari 5 perguruan yang akan membantu Aku percaya tidak akan ada orang yang bisa lari dari keadilan Masih ada masalah penting yang ingin ku tanyakan Jujur bicara, aku tidak tertarik dengan posisi sebagai Raja Pedang Aku datang demi pelakat dunia persilatan Sekarang aku ingin tanya di manakah pelakat dunia persilatan itu? Ciam Giok Beng mengeluarkan sebuah kotak kecil Ada di sini Bukalah untuk diperlihatkan Sebab kami masih menyaksikan keaslian pelakat itu Ciam Giok Beng mengangguk Dia membuka kotak itu Di dalamnya ada pelakat Giok berbentuk persegi Dari jauh Ciu Giok Hu melihatnya dan bertanya Apakah ini yang asli atau yang palsu? Ketua Butong, Cia Huiai Chin Jin berdiri dan berkata Inilah yang asli Ciu Giok Hu tertawa dingin Pelakat asli dari perguruan Anda terlalu banyak Ini adalah pelakat yang ke-41 Yang palsu memang banyak Tapi yang ini aku yang bawa sendiri Bukan barang palsu Apakah di dalam pelakat ada petunjuk rahasia? Tanya Ciu Giok Hu Aku tidak tahu Kami hanya diperintahkan menjaga pelakat ini Tidak tahu apakah di dalamnya ada sesuatu atau tidak Kata Cia Huiai Lebih baik dibelah untuk diperlihatkan Kami tidak mau tertipu lagi Kata Ciu Giok Hu Menurut aturan generasi atas kami Hanya Raja Pedang yang berhak membelah pelakat ini Aku tidak bisa menuruti permintaanmu Jawab Cia Huiai Chin Jin Kita tidak perlu mempertahankan pendapat masing-masing Bila pelakat itu palsu Untuk apa demi barang itu kita menumpahkan darah Kata Ciu Giok Hu Kalau Cuan merasa tidak cocok dengan keinginan kami Anda boleh melepaskan hak untuk ikut serta dalam ajang ini Kata Cia Huiai Chin Jin Ciu Giok Hu mulai marah Apa maksudmu? Pelakat dunia persilatan adalah milik semua orang Dengan alasan apa kau merasa memilikinya sendiri? Hari ini kalian harus menerangkan dengan jelas Dengan tenang Cia Huiai Chin Jin berkata Kami tidak perlu menerangkan apa-apa Bagi kami pelakat dunia persilatan Hanyalah suatu simbol Simbol semangat dan mewakili nama tertinggi di dunia persilatan Kami tidak ingin mendapatkan rahasia apapun dari pelakat itu Kalau tidak sudah sejak awal kami membelah pelakat itu Ciu Giok Hu masih akan bicara Tio Siow Hu berdiri dari tempat duduknya Ketua pelakat dunia persilatan Hanyalah simbol kemenangan dari lima perguruan besar Kalau begitu orang yang mendapatkan pelakat ini Apakah dia bisa mendapatkan fasilitas khusus? Cia Huiai Chin Jin berdiam cukup lama baru menjawab Siapa yang mendapatkan pelakat dunia persilatan Dia akan menjadi pemimpin dunia persilatan Dia berhak meminta apapun kepada lima perguruan Tio Siow Hu tertawa Meminta atau memerintah apa bedanya dari kedua kata itu Tanya Cia Huiai Perbedaannya sangat jauh Kalau meminta tidak menekan Kau boleh menolaknya Kalau memerintah, kalian harus melaksanakannya Cia Huiai Chin Jin merasa masalah ini terlalu besar Maka dia berkata Sobat, tunggu sebentar Aku akan berunding dulu dengan ketua yang lain Kau akan mendapatkan jawabannya nanti Ketua Siow Lim, Cusantai Su segera berkata Ciu Heng, kita tidak perlu berunding lagi Aku bisa mewakili tiga ketua lainnya untuk menjawab Siapa yang memegang pelakat dunia persilatan Dia berhak memerintah kami Sebenarnya sejak tadi mereka sudah sepakat Hanya karena Butong, perguruan yang memegang pelakat Maka Cia Huiai Chin Jin tidak buru-buru mau mengakuinya Melihat Siow Lim sudah memberi jaminan Cia Huiai Chin Jin segera berkata Kalau Tai Su sudah berkata seperti itu Aku setuju Apakah Tuan Tio merasa puas dengan jawaban kami? Tio Siow Hun tertawa Sebenarnya belum puas Kalau pemimpin dunia persilatan menurunkan perintah Kalian harus membubarkan perguruan dan bunuh diri Apakah kalian akan menurutinya? Pemimpin dunia persilatan pasti adalah orang yang bertanggung jawab Aku percaya dia tidak akan menurunkan perintah seperti itu Tapi bila terjadi hal seperti itu Kami tetap akan menuruti kemauannya Apakah Tuan masih ada pertanyaan lagi? Tanya Cia Huiai Chin Jin Tidak Jawaban Anda tadi sudah membuatku puas Kata Tio Siow Hun sambil tertawa Cia Huiai Chin Jin tertawa Katanya Tapi masih ada satu syarat Kami mengenal pelakat bukan mengenal orang Ada pelakat bisa memerintah kami Tidak ada pelakat tidak bisa menurunkan perintah Apakah Tuan Chiu masih bermaksud membuka pelakat untuk dilihat kejelasannya? Ciu Giok Hu berpikir sebentar Aku hanya menginginkan rumus ilmu silat yang ada di dalam pelakat Apakah pelakat bisa memerintah kalian atau tidak? Aku tidak peduli Kalau begitu berarti Tuan Chiu ingin membuka pelakat ini Tanya Cia Huiai Chin Jin Benar, aku ingin melihat isi pelakat itu Jawab Ciu Giok Hu Lim Hu Tiam berdiri dan menjawab Aku tidak setuju Lima perguruan selalu ditekan oleh pelakat dunia persilatan Mereka merasa tidak suka Mereka sangat ingin menghancurkan pelakat itu Ciu Giok Hu melotot dan marah Dengan hak apa kau berani mengeluarkan pendapat Hari ini semua orang yang datang berhak mengeluarkan pendapat Kata Lim Hu Kiam Bocah tengik, beberapa hari yang lalu kau mempermainkan kami Aku dulu membuat perhitungan denganmu Sekarang kau mencari masalah lagi Mengapa kau bilang aku mempermainkanmu? Karena puisimu semuanya bohong Jawab Ciu Giok Hu Yang membuat tipuan itu bukan aku Tapi kau sendiri, aku Mengaku lima kalimat puisi itu kuambil dari buku Puisi yang Kalian pakai pun semuanya palsu Tiang Toa Ko menghabiskan waktu 10 tahun baru mendapatkan puisi-puisi dari lima perguruan Mana mungkin itu palsu? Sebab dia bodoh Puisi-puisi itu semua murid dari lima perguruan juga bisa dan tahu Kalian harus menghabiskan waktu 10 tahun untuk mencari tahu Sedangkan aku hanya membutuhkan waktu satu bulan Semua puisi dapat ku beli Karena kalian pelit maka harus menunggu dalam waktu lama Apakah benar? Pasti benar Lima puisi itu aku ikuti dari lima puisi dari lima perguruan Bila ini adalah kebohongan Kalianlah yang memulainya Ciu Giok Hu benar-benar malu Tapi Lim Hud Kiam berkata lagi Sebenarnya dari awal kau sudah tahu Puisi-puisi itu tidak benar Kau hanya tidak ingin melepaskan mimpi-mimpimu yang tidak benar itu Bagaimana sekarang? Tiang Toa ko tanya Ciu Giok Hu Aku tidak menyangka kalau lima perguruan akan membuat jebakan seperti ini Kata Tiang Leng Chu Lim Hud Kiam tertawa Berkata, lima perguruan tidak menipu Sebenarnya setelah mereka memberi lima puisi itu Mereka langsung menutup pintu Sebab itu hanya gurauan Mengapa tidak boleh bergurau? Seperti seorang ibu yang sedang mengasuh anaknya Dia mengatakan Nak, jangan menangis terus Nanti harimau di hutan akan datang memakanmu Semua tahu kalau itu hanya untuk supaya si anak tidak terus menangis Tapi orang bodoh menganggap itu benar Lalu dia memberi tahu kepada orang lain Kalau di depan rumahnya ada harimau Sebenarnya siapa yang menipu Ciu Giok Hu melihat Tiang Leng Chu Dia benar-benar malu Kata Tiang Leng Chu Berarti sepuluh puisi teka teki itu semuanya palsu Aku mengaku kalau kelima puisi ku kuambil dari buku Tapi lima kalimat lagi Aku yakin itu juga palsu Tapi lebih baik tanyakan pada mereka Kata Lim Hukiam Tiang Leng Chu segera bertanya kepada Cia Huiye Apa pendapat kalian? Cia Huiye Chin Jin tersenyum Setiap perguruan mempunyai satu kalimat Dan hanya kami berlima yang tahu Kami belum pernah mengatakannya kepada orang luar Dari mana Tuan mendengarnya? Dari murid-murid kalian Jawab Tiang Leng Chu Murid-murid kami juga tidak tahu Mana mungkin mereka bisa memberitahunya kepadamu Tiang Leng Chu baru sadar kalau dia terjebak Karena marah dia hanya duduk dan diam Sebenarnya apa arti dari kalimat itu? Tanya Ciu Giok Hu Kami berlima sudah sepakat Tidak akan mengatakan Kepada siapapun kata Cia Huiye Chin Jin Kata Cusanta Isu dari Xiao Ling Kecuali pemimpin dunia persilatan Kami baru akan memberitahu Kalau tidak Maaf Kami tidak bisa memberitahu Kalau ingin tahu rahasia Pelakat dunia persilatan Harus menjadi pemimpin dunia persilatan Dulu baru bisa memerintahkan mereka Kekuatan menekan mereka hanya ada Pada pelakat itu Aku tidak setuju Kalau pelakat dihancurkan Aku tidak mau kemari Dengan sia-sia Kata Lim Hu Kiam Ciam Giok Beng tertawa Berkata Sekarang tidak ada yang meminta Untuk menghancurkan pelakat Untuk melihat apakah pelakat itu Palsu atau asli Dengan aneh Ciu Giokho bertanya Cia Huiye Chin Jin Kalian sudah beberapa kali Menjadi ketua dunia persilatan Mengapa tidak terpikir Untuk memelah pelakat Dan melihat isinya Kami lima perguruan besar Sudah berjanji Tidak boleh ikut-ikutan Mencari tahu Tentang rahasia di dalam pelakat Ilmu silat tinggi itu Kalau jatuh pada salah satu perguruan Akan tersebar luas Dan kehilangan harga Menegahkan keadilan dan kebenaran Selama beberapa tahun ini Kami hanya menjaga barang ini Kami menunggu sampai bisa Diberikan kepada orang yang Pantas mendapatkannya Dulu kalian belum muncul Dengan ada lima perguruan besar Cukup untuk menjaga Ketenangan dunia persilatan Maka kami belum pernah Berniat memakai pelakat itu Tapi tahun ini Banyak pesilat tangguh Yang berkumpul di sini Kami menyambut baik kalian Untuk mengikuti rapat akbar ini Dan memilih satu orang yang berilmu tinggi Pintar, lincah Juga baik supaya bisa menanggung tugas yang berat ini Sehingga kami berlima bisa melepas tanggung jawab yang berat ini Kalau begitu kalian tidak akan ikut dalam pertarungan pedang ini Tanya Chiu Giok Hu Kami pasti akan ikut Kalau teknik pedang kalian tidak bisa mengalahkan kami Maka kalian tidak akan kuat menanggung tugas yang berat ini Maka tetap kami yang menjaganya Rapat akbar ini diadakan 3 tahun sekali Kami menyerahkan pelakat juga menyerahkan posisi sebagai pemimpin dunia persilatan Kami harap pelakat jangan jatuh ke tangan kami lagi Karena kami juga berharap rahasia yang ada di dalam pelakat bisa dibuka Kata Chiu Huyai Chin Jin Chiu Santaisu dari Xiaolin berkata lagi Kalau pelakat itu kembali ke tangan kami Rahasia ini akan terus dijaga Dan 3 tahun kemudian baru akan datang kesempatan lagi Sudahlah, jangan banyak bicara lagi Mari kita mulai bertarung Kata Chiu Giok Hu Chiam Giok Beng berkata Kalau tidak ada masalah lain Aku akan mengumumkan kalau pertarungan ini dimulai Babak pertama adalah babak percobaan Maka pertarungan bisa dilakukan dengan bebas Setelah 3 kali menang baru bisa secara pasti ikut bertarung Setiap orang yang bertarung harus melawan pesilat-pesilat dari 5 perguruan Aku kira semua pasti setuju Peraturan ini sangat tepat Kalau bisa menghindari 1 orang untuk bertarung dengan pesilat Biasa-biasa saja memang tetap ada penyisihan Tapi orang yang terpilih adalah yang terbaik Apalagi akan bertarung dengan pesilat dari 5 perguruan besar Akan mempersingkat waktu Maka semua mendukung usul ini Chiam Giok Beng berkata lagi Pemimpin dunia persilatan kemarin ini adalah dari Butong Maka harap Chia Huyai Chin Jin bisa memilih pesilat dari Butong untuk bertarung Sin Hui Hyong segera meloncat ke atas panggung Dia memberi hormat kepada Chiam Giok Beng Kemudian memberi hormat kepada hadirin Kata Chia Huyai Chin Jin Sin Hui Hyong adalah murid freman Butong Dia adalah pemuda yang baru berusia 20 tahun lebih Wajahnya tampan Sikapnya tenang Sekali melihat langsung sudah tahu kalau dia adalah pesilat tangguh Karena ini adalah pertarungan pertama Maka yang keluar pasti bukan pesilat sembarangan Di bawah panggung sudah terbagi menjadi 4-5 kelompok Mereka saling pandang sedang bertanya-tanya siapa yang akan keluar sekarang Akhirnya Chiu Giok Ho tidak sabar Dia menyuruh seorang pesilat yang dibawanya dari Cheng Seng untuk bertarung dengan Sin Hui Hyong Dia adalah seorang lelaki setengah baya Namanya adalah Hong Sipo A Dia juga teman baik Chiu Giok Ho Ilmu pedangnya lumayan bagus Di Cheng Seng posisinya berada di tingkat 8-9 Setelah naik panggung dan saling menyebutkan nama Mereka langsung bertarung Tapi baru 20 jurus Dia sudah dipaksa Sin Hui Hyong turun dari panggung Dari sana dapat Diketahui kalau ilmu pedang Butong tidak main-main juga sangat terkenal Ilmu silat pemuda itu tidak berada jauh di bawah Chia Hui dan Chia Ching Maka dia terpilih mewakili Butong Babak pertama sudah terlihat kekuatan Butong Tapi Chiu Giok Ho tetap tidak peduli Karena masih ada kesempatan lain Maka dia tidak mencoba untuk kedua kalinya Dua babak berikutnya diisi oleh pesilat dari luar Teknik mereka lumayan bagus Tapi tetap kalah oleh Sin Hui Hyong Dia sudah memasuki babak keempat Yang lain yang bertarung adalah seorang tukung muda dari Gobi Tapi nasibnya tidak sebaik Sin Hui Hyong Setelah menang satu kali Dia segera dikalahkan oleh seorang lelaki dengan wajah penuh cambang Lelaki itu adalah yang bertanya tadi Dia naik panggung dan memberi tahu namanya He Uliu Kuan Dijuluki pesilat bercambang Jurus pedangnya aneh Tenaganya besar Setelah berhasil mengalahkan wakil dari Gobi Pai Dia masih mengalahkan Tio Xiaohun dari Tian San Terakhir dia berhadapan dengan pesilat pedang Hoa San Pai Setelah 40 jurus berlalu dia membunuh pesilat itu di panggung Terjadi pertarungan berdarah pertama Tapi dia tidak melanggar aturan Maka wasit Ciam Giok Beng tidak bisa berkata apa-apa Dalam kemarahannya dia mengumumkan Kalau pesilat bercambang itu bisa masuk ke pertarungan berikutnya Yang lainnya hanya pesilat biasa Dari lima perguruan ada wakil mereka yang masuk Xiao Ling, Butong Malah sudah ada dua orang yang masuk pertarungan berikutnya Tian San, Tio Xiaohun dan suami istri dari Bo Leng juga berhasil masuk babak berikutnya Pertarungan semakin ketat Ilmu pedang para pesilat yang datang dari lima perguruan semakin tinggi Lawan pun semakin kuat dan ilmu pedang mereka semakin cepat Kalau atau menang tidak bisa lewat dari sepuluh jurus Yang terluka atau yang mati semakin banyak Mayat-mayat bergelimpangan hanya ditutupi oleh selembar kain putih Hari hampir sore, babak pertama sudah usai Tiang Leng Chu dari Tian San dan suami istri Tio In berhasil melewati babak pertama Tapi dua bersaudara hiya dikalahkan oleh Bun Tohoan Chiu Pek Ho berhadapan dengan Liu Hui Hui Dia melepaskan kesempatan ini dan mengaku kalah Tapi Bun Tachai sangat marah Karena dia dikalahkan oleh Lim Hukiam Di luar dugaan, dari pihak luar pun ada empat orang yang berhasil masuk Yang satu adalah seorang nenek tua bernama Makiunio Yang satu dandanannya seperti pendeta bernama Liu Banmong Seorang pak tua kurus bernama Wong Jin Jiu Dan seorang gadis kecil bernama Wong Hon Bue Dia adalah cucu Wong Jin Jiu Lim Hukiam, Liu Tasu, dan Liu Hui Hui berhasil masuk dan menjadi peserta Yang lainnya tidak ikut Karena tujuan mereka bukan pertarungan ini Tiam Giok Beng mengumumkan waktu istirahat Sambil mempersiapkan pertarungan berikutnya Juga sekalian membersihkan mayat-mayat yang tergeletak di bawah panggung Dan sekaligus mengurangi hawa menyeramkan di sana Di antara mayat-mayat itu selain 3 orang dari pihak luar 16 orang adalah murid-murid dari 5 perguruan Orang-orang dari 5 perguruan membersihkan mayat-mayat itu Tampak kalau hati mereka terasa berat 19 mayat itu kebanyakan dibunuh oleh orang-orang Cheng Seng dan Tiang Leng Chu 5 orang mereka yang naik panggung telah membunuh 13 orang musuh Ciu Giok Kho, Tiang Leng Chu, dan Bun Tohoan tidak membunuh Bun Tachai membunuh satu orang Setelah itu dia dikalahkan oleh Lim Huk Kiam Ciu Pek Kho juga telah membunuh dua orang Saat bertemu berhadapan dengan Liu Hui Hui dia mengalah Dari sana dapat diketahui kalau kelompok mereka sangat kejam Gerakan mereka cepat dan selalu berniat membunuh Saat kosong seperti ini semua orang mengambil kesempatan untuk beristirahat dan makan Maka di atas panggung digantung ratusan lampion membuat panggung terlihat terang seperti siang hari Di bawah panggung pun sama lampion tampak berkilauan Orang yang datang melihat keramaian semakin banyak Keadaan seperti ini belum pernah terjadi di Tiang Jin Feng Kegilaan ini didorong oleh Aura membunuh penuh darah Lim Huk Kiam dan lainnya tidak ada persiapan Tapi mereka pun tidak sampai kelaparan Karena dari lembah Lubue, keluarga Tio mengantarkan makanan dan arak Dari Butong pun ada yang datang mengantarkan makanan ala kadarnya Angin gunung mulai terasa dingin Tapi tidak bisa meredamkan hati setiap orang yang panas Mereka duduk sambil makan, Liu Taso tertawa Hud Kiam, hari ini yang paling marah adalah Bun Lotoa Dia sama sekali tidak menyangka kalau dia akan kalah di tanganmu Tapi Liu Hui Hui malah menghela nafas Aku benar-benar tidak mengerti Mengapa kedua paman bun menjadi seperti orang yang tidak ku kenal Biasanya mereka tidak ganas Tapi hari ini mereka berubah menjadi seperti sepasang harimau gila Begitu mengeluarkan jurus langsung melukai orang Sebenarnya lawan mereka tidak berilmu tinggi Tidak perlu sampai membunuh mereka untuk lolos dari babak penyisihan Kata Liu Taso, dekat warna merah akan menjadi merah Dekat warna hitam akan menjadi hitam Berteman dengan Chiu Giok Humana mungkin tidak akan berubah Apalagi mereka sedang mengubar nafsu dan membalas dendam kepada lima perguruan Karena kalimat puisi yang didapati yang lengcu adalah palsu Orang yang mereka bunuh kebanyakan dari lima perguruan Kata Liu Leng Nio, mungkin tujuan mereka tidak sesederhana ini Hari ini bila mereka tidak bisa mendapatkan plakat dunia persilatan Lima perguruan pun tidak akan berani mengeluarkan puisi yang asli Mengapa? Tanya Liu Taso Maksud mereka membunuh adalah ini Bila lima perguruan berani menyebutkan puisi yang asli Mereka akan membunuh lebih banyak orang lagi Ini adalah ancaman tanpa suara Maka mereka sama sekali tidak berpera'aan Apakah mereka tidak takut dengan hukuman dari pemimpin dunia persilatan? Tanya Liu Taso Pelakat itu memang bisa menekan lima perguruan Tapi tidak akan berlaku untuk orang lain Seperti Paman Bila Chiu Giokhu Menjadi pemimpin dunia persilatan Apakah Paman mau ditekan? Benar juga Kalau begitu apa gunanya kita bertarung? Tanya Liu Taso Ada gunanya Yang mereka perebutkan hanya rahasia yang ada di dalam plakat Bukan siapa yang akan mendapatkan plakat Mereka tidak akan peduli apa yang disebut plakat Mereka juga percaya orang lain sama tidak pedulinya dengan mereka Termasuk lima perguruan Bila plakat itu jatuh ke tangan orang lain Maka mereka akan menggantinya dengan yang lain Apa yang akan mereka katakan kepada dunia? Tanya Liu Hui Hui Sederhana Mereka akan mengatakan kalau itu adalah plakat palsu Yang asli sudah hilang Jawab Yeuleng Niu Tapi tadi mereka sudah mengumumkan kalau plakat itu adalah yang asli Kata Liu Taso Benar Begitu plakat berada di tangan pemimpin dunia persilatan Mereka diam-diam akan menutupinya di depan semua orang Dan menyatakan kalau itu adalah plakat palsu Membuat orang yang mendapatkan plakat tidak bisa membantahnya sekalipun dia punya mulut Juga membuat orang curiga kalau si pemilik plakat ingin sendirian mendapatkan rahasia yang ada di dalam plakat Tapi karena pemimpin dunia persilatan bisa mengalahkan semua orang Dia pasti berilmu silat tinggi Karena itu bencana saling bunuh akan terjadi Dengan marah Liu Taso berkata Kera lima perguruan benar-benar hina Ini adalah kera mereka bertahan hidup Pesilat-pesilat dari tempat lain ilmu pedangnya semakin tinggi Dan sudah mencapai tahap di mana lima perguruan tidak bisa menguasai keadaan Maka mereka ingin mencari alasan untuk membunuh musuh-musuh yang menghadang mereka Maksud ciciku memberitahu hal ini kepada Paman Liu dan Nona Liu Bila kalian bertarung nanti jangan terlalu dianggap serius Dan berusaha keluar dari pertarungan itu Kata Yeubwe Enio Aku dan Hui Hui hanya membantu Hut Kiam Kami tidak ingin menjadi pemimpin dunia persilatan Dan kami pun tidak akan sanggup menjadi pemimpin Kata Liu Taso Sekarang yang membantu cukup banyak Aku kira kalian berdua jangan sampai menghabiskan tenaga Pertarungan sebenarnya tidak terjadi di atas panggung Melainkan setelah menjadi pemimpin dunia persilatan Lihat, pesilat-pesilat yang dikeluarkan oleh lima perguruan memang berilmu bagus Tapi mereka bukan inti dari perguruan masing-masing Mereka hanya digunakan untuk menutupi pandangan orang-orang Kekuatan mereka sebenarnya ada di paling belakang Kata Yeuleng Neo Menurut kalian, siapa yang terakhir akan menjadi pemimpin dunia persilatan Tanya Liu Taso Jawab Yeubwe Enio Dulu menurut perkiraan suamiku Yang melimpahkan semua kesalahan pada orang itu Sehingga menjadi sasaran semua orang Tapi melihat keadaan tadi Mungkin perkiraan itu salah Maksud dari lima perguruan akan menyerahkan pelakat itu kepada salah satu kelompok yang kuat Kalau tidak terjadi sesuatu mungkin kelompok itu adalah kelompok Chiu Giok Hu Orang yang masuk ke babak penyisihan sangat banyak Mana mungkin mereka bisa mengaturnya sedemikian rupatannya Liu Taso Mereka masing-masing sudah tahu kekuatan masing-masing Mereka yang mengatur daftar namanya Mereka akan membuat orang yang sulit diatasi di tangan mereka Kemudian akan memberikan kesempatan ini kepada Tiang Leng Chu atau Chiu Giok Hu Kata Yeu Leng Niu Liu Taso berpikir sebentar Melihat Lim Hut Kiam yang sejak tadi tidak bersuara Dia berkata Hut Kiam, mengapa kau diam saja? Apa pendapatmu? Lim Hut Kiam menghela nafas Semua perkataan Leng Niu benar Tujuan dari lima perguruan memang seperti itu Hanya saja tujuan mereka jadi meleset Pada pertarungan hari ini ilmu pedang yang paling tinggi bukan dimiliki Chiu Giok Hu Bukan keluarga Tio dari Tian San juga bukan kita Melainkan lima orang yang tiba-tiba masuk ke babak penyisihan Dari mana kau bisa tahu? Mereka tidak aneh? Kata Yeu Leng Niu Lima perguruan sudah tahu sampai di mana kekuatan kita Mereka mengeluarkan pesilat biasa Boleh dikatakan mereka hanya mengantarkan kematian mereka sendiri Mereka mengeluarkan pesilat inti untuk menghadapi kelima orang itu Tapi tetap saja mereka kalah Aku tidak melihatnya Kata Liu Taso Hanya lima perguruan yang tahu Pesilat yang mereka keluarkan belum menggunakan ilmu silat mereka Tapi sudah dijaga dengan ketat Mereka sangat licin dan berpura-pura mengalah lalu turun dari panggung Kata Lim Hukiam Kau bisa mengalahkan Bun Lotoa Jadi aku mengaku kalau kau lebih pintar Siapa orang itu? Tanya Liu Taso Kuharap bisa segera tahu Kelima orang itu tidak mengenalkan dirinya Tapi ilmu pedang mereka sangat dalam Ini diluar dugaanku Mereka menjadi yang terkuat Aku khawatir sebab aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi mereka Kata Lim Hukiam mengeluh Untung kelima orang itu kecuali yang margawang Kakek dan cucu Yang lainnya datang sendiri Maka lebih mudah menghadapi mereka Kata Liu Taso Paman, kau salah Mereka satu kelompok Kata Lim Hukiam Semua terkejut Liu Taso tidak percaya dan berkata Tidak Jurus pedang mereka tidak sama Mereka tidak mungkin satu kelompok Tidak salah lagi Memang jurus mereka tidak ada yang sama Maka hal inilah yang membuatku tahu Kalau mereka satu kelompok Sebab ilmu pedang mereka berjalan pada lima arah Tepat lima jurus Lelaki bercambang mengarah ke timur Satu dan dua adalah kayu Li Kubanmong ke arah selatan Tiga dan empat adalah api Makirnyo ke arah barat Tujuh dan delapan adalah emas Kakek Wang dan cucu adalah utara Sembilan dan sepuluh adalah air Yang masih kurang dan yang terpenting adalah di bagian tengah Itulah arah kelima Dan itu adalah tanah Maka kelima orang itu merupakan satu kelompok Mereka hanya sebagai pembantu Pemimpin mereka masih belum keluar Kata Lim Hukiam Mendengar Lim Hukiam mengatakan semuanya dengan begitu jelas Liu Taso jadi percaya Dia terpaku kemudian bertanya Apakah lima perguruan melihat kejanggalan mereka? Aku tidak tahu Jawab Lim Hukiam Apakah kita perlu memberitahu mereka? Tanya Liu Taso Ini adalah care yang bagus Tapi aku tidak ingin memberitahu mereka Biar mereka sendiri yang menduga Ini juga sekalian mencari tahu Apakah lima perguruan sudah tahu rahasia pelakat itu atau belum? Kata Lim Hukiam Setelah tahu rahasia itu Apakah bisa mengetahui identitas kelima orang itu? Apakah sudah tahu rahasia pelakat dunia persilatan? Tanya Liu Taso Aku tidak tahu Tapi persilat tangguh yang tidak ingin namanya diketahui itu Pernah mengatakan padaku bahwa rahasia yang ada di dalam pelakat adalah sebuah ilmu silat khusus untuk mengatasi Ngoheng Kiam Hoat Ilmu pedang lima unsur ini Berarti dia telah melihat rahasia pelakat itu Kata Lim Hukiam Dari mana kau bisa tahu kalau itu adalah Ngoheng Kiam? Tanya Liu Taso Melihat kekuatan pedang dan jurus yang dia keluarkan Jawab Lim Hukiam Apakah bisa lebih jelas? Tanya Liu Taso Ngoheng Kiam jatuh ke tangan orang jahat Bila ilmu itu keluar Maka dunia persilatan akan terjadi bencana Pesilat tangguh yang tidak ingin namanya diketahui ini Ingin aku menghalangi terjadinya bencana ini Yang aku tahu hanya sampai sana Jawab Lim Hukiam Dia membuat orang susah Kalau bisa sekalian memberi tahu isi pelakat itu dan membantumu mendapatkan rahasia itu Bukankah itu akan lebih baik? Dia mengatakan tidak bisa Rahasia itu hanya ada separuh Sedangkan separuhnya lagi ada di tangan lima perguruan besar Dan kelima perguruan itu tidak akan memberitahukan rahasia itu Kata Lim Hukiam Aku benar-benar jadi bingung Kata Liu Taso Aku sendiri juga bingung Penyakit orang dunia persilatan adalah Bila ada teknik rahasia tidak akan diberitahukan kepada orang lain Lebih baik semua orang tidak mendapatkannya Pelakat itu sudah lama berada di tangan lima perguruan Tapi tidak pernah ada persetujuan untuk bersama-sama mengetahui rahasia yang ada di dalam pelakat Apakah pesilat yang namanya tidak ingin diketahui itu ingin memancing Goheng Kiam keluar Dan menekan lima perguruan besar supaya mereka membuka rahasia itu? Aku kira seperti itu Tapi pesilat itu sudah cacat Maka dia memilihku untuk mengemban tugas ini Dia tidak ingin aku mendapatkan ilmu silat dari pelakat itu Ini adalah kebaikannya Sebab orang yang berilmu tinggi akhirnya tidak ada yang bernasib baik Tapi dia memaksamu menjadi Hoasyo Untuk apa? Apakah menjadi Hoasyo adalah jalan terakhir dan terbaik yang bisa ditempuh? Tanya Liu Tasu Dia hanya ingin membalas dendam kepada aku Balas dendam? Apakah orang itu ada dendam denganmu? Tanya Liu Tasu Dia tidak ada dendam Apalagi kebencian Kukira dia hanya marah saat itu Maka aku tidak melayaninya Hanya karena dia telah mengajarkan ilmu silatnya Jadi aku harus melaksanakan sebagian perjanjianku dengannya Mengenai dia membenciku Itu adalah rahasia kami berdua Harap Paman Liu jangan bertanya lebih lanjut lagi Kata Lim Hukiam Baiklah, pertarungan akan dimulai kembali Yeuleng Nimao tidak perlu kita bantu Aku dan Hui Hui akan pun akan lepas tangan Kata Liu Tasu Benar, jika ada kesempatan keluar dari pertarungan Harus segera keluar Demikian juga dengan Hui Hui Aku tidak butuh bantuannya sekarang Melainkan setelah menjadi pemimpin dunia persilatan Maka saat itu akan terjadi keributan Aku sendiri akan sulit menahannya Aku akan butuh bantuan kalian Tiam Giok Beng naik ke panggung lagi Dia memukul simbal Giok dan mengumumkan Sekarang akan dimulai pertarungan berikutnya Jumlah peserta yang lolos ada 24 orang Tepat 12 pasang 8 orangnya adalah posilat dari 5 perguruan 16 orang dari luar 16 orang ini dibagi menjadi beberapa kelompok Supaya adil aku tidak menyatukan orang luar menjadi satu kelompok Aku akan mengatur seperti itu Apakah kalian setuju? Keru ini disetujui semua orang Maka Tiam Giok Beng mulai membagi menjadi beberapa kelompok Cheng Seng, Tiang Leng Chu satu kelompok Lim Hut Kiam bertiga Suami istri Tio In dan Tio Xiao Hun satu kelompok Li Hoan Tai dan Owi Yang Chiao satu kelompok Wen Jin Jiu dan cucunya Wong Hon Bre E satu kelompok Ditambah 3 kelompok lagi tepat menjadi 8 kelompok Setiap kelompok harus mengeluarkan 1 orang untuk bertarung dengan pesilat dari 5 perguruan Semua dibagi dengan rata Yang menang bisa beristirahat Kemudian akan terus bertarung sampai muncul 1 orang yang akan disebut Teraja Pedang Keru ini sangat adil Pertarungan pertama berlangsung antara Tio Xiao Hun dengan Sin Hui Hiong dari Butong Hanya berlangsung 4 jurus pedang Tio Xiao Hun putus dan dia dinyatakan kalah Pertarungan kedua antara Liu Hui Hiong berhadapan dengan murid Xiao Lim yang bukan Hua Sio, Oh Biao Hiang Keduanya adalah perempuan Kemampuan ilmu pedang mereka hampir sama Tapi Liu Hui Hiong sudah siap untuk kalah Pada jurus ke-40 dia sengaja membuat kakinya terpeleset Dan dia turun dari panggung Berikut 6 ronde berlanjut Memang tidak mudah Ilmu pedang cepat milik Bunto Hoan bergerak seperti kilat Ilmu silat makinio antara asli dan palsu tidak dapat dibedakan Wong Hon Bue memang masih kecil tapi jurusnya ganas Li Uban Mong sangat tinggi ilmu pedangnya Di panggung bertambah 5 mayat lagi Hanya Oh Yang Chiao yang masih bertarung dengan Pui Cuping dari Kunlun Dan kalah 5 perguruan sudah menyisihkan 2 kelompok Tinggal 3 kelompok lagi 4 ronde lagi diisi oleh Tiang Leng Chu yang berhadapan dengan Chong Ling Hun Dia menang dari Chong Ling Hun Lim Hut Kiam berhadapan dengan Chiu Giok Hu Dan membuat Chiu Giok Hu harus turun dari panggung Liu Tasu berhadapan dengan Wang Jin Jiu Liu Tasu memang tidak ingin menang Tapi pertarungan semakin panas Terakhir dia benar-benar mengeluarkan semua kemampuan ilmu silatnya Yang hampir ratusan jurus Setelah itu dia baru mengaku kalah Pak Tua Wang ini benar-benar mempunyai ilmu sangat tinggi Saat pedang melayang baju Liu Tasu sudah disabeknya Simbal Giok Chiam Giok Beng dengan cepat dipukul Membuat Liu Tasu bisa mundur dengan cepat Chiu Giok Hu kalah oleh Ling Hun Kiam Setelah turun Liu Tasu mengangguk kepada Ling Hun Kiam Tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun Dia hanya memuji pandangan Ling Hun Kiam Tapi juga mulai mengkhawatirkan Ling Hun Kiam Ronde ketiga belum dimulai Pada kesempatan ini Ling Hun Kiam memberikan sepucuk surat pendek kepada Tio Xiao Hun Isi surat itu memberitahu dia supaya jangan ada niat untuk mendapatkan plakat Karena orang yang mendapatkan plakat tidak akan bisa hidup tenang Chiu Giok Hu dan lain-lain walaupun sudah tersisih Tapi sepertinya mereka tidak patah semangat Kelihatannya mereka sudah punya rencana lain Sikap lima perguruan pun patut dicurigai Tio Xiao Hun berturut-turut menang dua ronde Tapi gara-gara datang lima pesilat dari luar Dia mulai melihat ada yang tidak beres Melihat sikap Chiu Giok Hu dan lima perguruan Dia mulai mengerti Ling Hun Kiam mendapatkan surat dari Tio Xiao Hun yang isinya Terima kasih Babak ketiga dimulai lagi Ronde pertama Tio Xiao Hun berhadapan dengan Sin Hui Hiong dari Butong Tapi Tio Xiao Hun melepaskan pertarungan ini Dia mengaku kalah Ini benar-benar di luar dugaan semua orang Tidak perlu bertarung Sin Hui Hiong sudah langsung menang Tapi kelihatannya dia tidak senang Sepertinya di babak ini tidak akan mengalah Tidak disangka Tio Xiao Hun lebih pintar darinya Sejak awal dia mengambil kesempatan untuk kalah Berikutnya Xiao Lim berhadapan dengan Wang Hon Buye Tetap dua orang perempuan yang bertarung Mungkin terus berpura-pura sampai jurus ke-20 Wang Hon Buye dengan ujung pedangnya membabat rambut lawan Tapi tidak terjadi pembunuhan Lelaki bercambang yang berhadapan dengan Kun Lun Pai Kali ini tidak bersikap sungkan Dari jurus ke-10 terjadi pembunuhan Maki Unio melawan Owi Yang Xiao dan tangannya putus Li Uban Mong kebetulan berhadapan dengan Tiang Leng Cu hingga terjadi pertarungan seru Sekarang sudah hampir mencapai ratusan jurus Ilmu pedang mereka benar-benar bagus dan banyak perubahannya Akhirnya Li Uban Mong dengan teknik yang sangat bagus mengaku kalah Terakhir Lim Hood Kiam berhadapan dengan Wang Jin Ji U Kedua belah pihak tidak mau mengalah Jurus-jurus pedang mereka sangat bagus Tiba-tiba dengan jurus aneh dia menyerang Karena pedangnya adalah pedang tumpul maka hanya membuat lawannya terkejut Ciam Giyok Beng sudah memukul gendangnya dan Wang Jin Ji U turun ke bawah panggung Sekarang hanya tersisa 6 orang Sin Hui Hyong bertemu dengan Wang Hon Bue Gadis kecil itu sepertinya berniat membalas dendam atas kekalahan kakeknya Saat pedang mulai diayunkan Kalau bukan karena Ciam Giyok Beng dengan cepat memukul gendangnya Mungkin kepala Sin Hui Hyong akan terlepas disabetnya Dia mundur dengan cepat Tapi baunya tetap tergores Dengan malu dia turun dari panggung Tiang Leng Chu dan lelaki bercambang bernama Heu Liu Kean Bersama-sama mempunyai kepandayan yang seimbang Masing-masing terluka Dahi Tiang Leng Chu tertusuk Sampai terlihat tulangnya Darah keluar seperti matu air Tapi jari Heu Liu Kean yang memegang pedang hanya tersisa 3 jari Siapa yang menang sulit diputuskan Ciam Giyok Beng dengan adil mengumumkan Kalau keduanya kalah, tapi masih Ada kesempatan bertarung lagi Hanya tersisa 3 orang Sehingga sulit dibagi dengan rata Kemudian Lim Hud Kiam melawan Mak Yuni Yook Sebelum memulai pertarungan Lim Hud Kiam Sudah mengetahui kalau di antara 5 orang dengan 5 jurus pedang Mereka tidak akan saling bertarung Wong Hon Bre E sudah pasti masuk babak berikutnya Tapi menurut rencana mereka siapa yang paling akhir mewakili mereka merebut pelakat dunia persilatan Semua ini harus ditentukan dengan Kera bertarung dengan Mak Yuni Yook Kalau dia tidak mau kalah berarti dia yang akan menjadi wakil kelima orang itu Saat bertarung Lim Hud Kiam tidak ingin buru-buru menang Dia berusaha bertarung dengan tenang Mak Yuni Yook pun seperti itu dan sengaja memperlihatkan celahnya Supaya Lim Hud Kiam menyerangnya Semua itu membuat Lim Hud Kiam kebingungan 5 orang itu satu kelompok Mereka sangat ingin mendapatkan pelakat Tapi di antara 5 orang itu 3 orang sudah kalah Sisanya hanya Wong Hon Bre E dan Mak Yuni Yook Sekarang Mak Yuni Yook seperti ingin mundur Apakah mereka akan menyuruh gadis itu menjadi pemimpin dunia persilatan Sebenarnya dia tidak ingin menang Hanya ingin tahu sampai di mana kekuatan mereka Setelah itu dia akan mundur Dan dia pun ingin tahu setelah menjadi pemimpin dunia persilatan Apa rencana mereka selanjutnya Sekarang rencananya sudah tidak bisa dilakukan Karena pelakat itu bisa jatuh di tangan seorang gadis kecil Maka dia akan mendapat malu yang besar Dan dengan ilmu pedang yang cepat Dia menotok nadi di tulang rusuk Mak Yuni Yook Simbal Tiam Giyok Beng baru dipukul Mak Yuni Yook segera mengaku kalah Dia tertawa pada Olimhut Kiam Aku Mengaku kalah Semua sudah selesai Kalau Tiam Lengcu dan Haul Yookan tidak mengeluarkan pendapat lain Maka hanya tinggal Olimhut Kiam dan Wong Hon Bre E Tiam Giyok Beng bertanya kepada Tiam Lengcu Bagaimana pendapat Tiam Suhu? Apakah masih berniat bertarung dengan Nona Wong? Sejak turun dari panggung Tiam Giyok Hu membantunya membalut luka Sekarang dia berkata Aku ingin mendengar pendapat Huo Suhu terlebih dulu baru bisa mengambil keputusan Kau uruslah dirimu sendiri Mengapa harus menunggu? Kutanya Haul Yookan Tanpa Sungkanti yang Lengcu berkata Kalau kau masih ingin naik Maka aku pun tidak mau kalah darimu Kalau kau takut, aku akan menunggu Karena kau tidak bisa mengalahkanku Maka ku kira kau tidak pantas menjadi pemimpin dunia persilatan Wasit, bila aku bertarung Siapa lawannya tanya Haul Yookan Kau boleh memilih dari dua pemenang itu Jawab Tiam Giyok Beng Bagaimana kalau aku memilih Lim Siawaya? Kata Tiam Lengcu Kalau Lim Hud Kiam kalah Aku akan bertarung dengan gadis itu Dan mengalahkan dia Baru mengalahkan orang ini Kalau tidak Aku akan melepaskan pertarungan ini Karena Haul Yookan tidak lebih hebat dariku Membiarkan dia menjadi pemimpin dunia persilatan Aku tidak terima Kedua alis Wang Hon Wee berkerut Berkata Pembunuh tua Kelihatannya kau menganggap remeh kepadaku Kau kira aku akan kalah begitu saja Silahkan kau naik panggung untuk mencobanya Tiang Lengcu tertawa dingin Anak kecil Kau hanya bernasib baik Kau hanya bertemu dengan orang bodoh Maka kau bisa bertahan sampai tahap ini Kalau posisi pemimpin dunia persilatan Jatuh ke tangan anak kecil sepertimu Kami yang tua-tua pasti akan bunuh diri Kau ingin bunuh diri pun tidak akan ada kesempatan Kalau kau berani naik ke atas panggung Dalam tiga jurus belum tentu kau bisa melindungi kepalamu Kalau kau mampu Kau boleh mengambil pelakat yang ada di atas meja itu Tiam Giok Beng mengerutkan alis Nona Wang Pelakat itu belum tahu milik siapa Kau tidak boleh mengambil keputusan sendiri Wenghon Bwee menjawab dengan dingin Aku berani mengatakan demikian Berarti aku sudah yakin Coba tanya kepada pembunuh tua itu Apakah dia berani naik? Tidak Tiang Lengcu marah Anak kecil Kau benar-benar menghinaku Dia meloncat naik dan pedang sudah siap dilayangkan Tiam Giok Beng membentak Sebagai wasit Aku akan memberitahu Kalau kalian harus menuruti peraturan Berapa jurus tidak ditentukan Hanya akan ada menang atau kalah Tidak menjadikan pelakat sebagai barang taruhan Jangan khawatir Aku tidak akan melanggar peraturan Kalau pembunuh tua ini bisa bertarung denganku Hanya dalam empat jurus Itu sangat aneh Nona Wang, jangan berkata seperti itu Kalau, kata Ciam Giok Beng Kalau terjadi seperti itu Berikan kepadanya pelakat itu Kata Wang Hon Bwee Dengan alasan apa kau mengambil keputusan secara sepihak? Dengan kata-kataku Jujur bicara Pelakat yang diletakkan di depanmu Seperti sudah berada di tanganku Siapa yang berani mengambilnya? Kalau pelakat sudah berada di tanganmu Baru itu menjadi milikmu Kata Ciam Giok Beng Jangan cemas Setelah aku mengeluarkan tiga jurus Kau akan mengerti Kata Wang Hon Bwee Tidak Aku adalah wasit Aku harus menjaga wibawa rapat akbar ini Aku tidak akan mengizinkanmu bercanda Kata Ciam Giok Beng Hon Bwee Tahan emosimu Ciam Tai Hia punya pendirian sendiri Kau jangan merusak peraturan Kata Wang Jin Jiu Baiklah Cuan wasit Aku tarik kembali kata-kataku tadi Kata Wang Hon Bwee Dia menoleh kepada Tiang Leng Cu dan berkata Tapi perjanjianku kepadamu tetap berlaku Kalau kau bisa menghindari tiga jurusku Tunggulah aku di bawah panggung Begitu pelakat sudah ada di tanganku Aku akan memberikannya padamu Nona Wang Kalau pelakat itu jatuh ke tanganku Bagaimana kata Lim Hood Ciam tertawa Apakah kau bisa mengambilnya? Kalau aku pantas Mengapa tidak? Jangan banyak bicara Nanti ada buktinya Yang penting aku sanggup Pelakat tidak akan jatuh ke tangan orang lain Wang Hon Bwee Tertawa dingin Kemudian dia berkata kepada Ciam Giok Beng Harap wasit memberi perintah Jangan lupa